Kita sebagai bangsa Indonesia lah, kekhususan di Jawa gitu. Nah memang kalau di dalam konteks nasional, dalam konteks perwa apa, istilahnya pertarungan kebudayaan gitu ya. Jadi salah satu cara untuk membuat bangsa itu tidak maju itu adalah membuat bangsa itu melupakan masa lalu atau memelupakan nilai-nilai leluhur bangsaan. Nah salah satu yang dikembangkan oleh beberapa yang tidak pengen Indonesia maju itu ya seharusnya kita dicoba dijauhkan dari budaya kita sendiri, salah satunya wayang. Itu macam-macam ada yang bilang, ya banyak lah gitu. Dan itu menurut beberapa pengamatan yang proksi, proksi di luar kita sebagai bagian Indonesia karena pengen kita nggak pernah tumbuh maju gitu. Jadi kita selalu dibuat, selain ngambang, aruh dengan budaya kita sendiri itu nggak jumbo gitu, nggak gitu. Dibuat seperti itu, sehingga kita mau melupakan itu kayak ngawang terus gitu. Nah itu yang sekarang sedang di, ini dalam konteks ano ya, pertarungan kebudayaan yang diamati oleh beberapa teman, yang sekarang dikembangkan oleh istilahnya, kalau saya ulang ya proksi-proksi lain yang pengen kita nggak maju gitu. Nah saya kenal, ini ya, saya tadi ngomong, ini luar biasa nih, jamaah Salahudin ini biasa pengatian wayangan, walaupun sekarang kita halumi ya, keluarga halumi jamaah Salahudin. Jangan dipertapan saja, ini baru diganaikan wadah-wadah biasa. Nah ini menurut saya, misalnya ada bentuk dari keinginan kita kembali, semangat dimasukkan, mengatasi itu sebagai bangsa itu kita nyabung, tidak putus gitu. Jadi memang sekarang seperti ini, tapi dulu tidak dilangkan gitu. Ada juga yang dilangkan ini, sekarang misalnya, kalau seperti dia, dulu langsung masuk ke belakang. Jadi misalnya ada yang ingin nggak, wayang ini kan produk amal ya, yang baru ini produk akan dianggara, produk islam ya, wayang ini udah produk islam, hubungan produk yang kita kan beda dengan mayang India. Nah ada juga sekarang kelompok yang pengen langsung produk islam diilangin gitu. Yo langsung produk amal atau produk, produk yang dulu itu, produk dulu itu ya, yang sebelum mayang. Nah ada juga yang begitu, itu juga salah satu proksi, biar kita lupa, tidak menguntut sejarah kita. Ya ada kurang lebih lah, mungkin kita nggak suka, tapi ya itu memang sudah bangun, sudah yang kita lewati. Nah itu harus kita terima, sehingga kita tuh jadi ngeh, jadi oh tahu sepatu di kita, sehingga kita mau berjalan maju itu, jalan lah gitu. Nah itu menurut saya, yang berkat dengan mayang. Nah ini menurut saya, kalau ini bagus, karena alumni ya, kalau salunya mungkin belum kepikiran, alumni sudah mengarahkan, artinya sudah masuk ke arah, ini beri dunia sama, tapi kita beri bangsa, ini beri teman, tapi itu ya harus jumbuh, harus konek dari masalah kita, sehingga kita bisa melompat maju itu, lebih bagus. Saya kira itu mungkin. selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati, 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 Terima kasih.